Halo semua, Assalamualaikum Jumpa lagi dengan channel Mbak Yem Apa kabar semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya Dalam video kali ini Mbak Yem akan berbagi resep Tomyam Kung ala Thailand Ini sangat simple teman-teman Untuk bahan-bahannya Cek kolom deskripsi ya Dan sekarang kita lanjut ke videonya Dan sekarang aku akan bikin kaldunya ya Teman-teman, ini aku ada kulit dan kepala udang Ini aku kumpulin ya Kalau masak udang atau aku kumpulin Jadi tidak mubazir Sekarang akan aku gunakan untuk bikin kaldu Dan sekarang aku akan sangrai kulit dan kepala udangnya ya Teman-teman, ini wajahnya sudah panas Kita sangrai sampai harum Ini aku tambahkan juga jahe dan juga batang daun bawangnya ya Diaduk ya, dibalik-balik Jangan sampai gosong ya Untuk teman-teman yang sudah sedia Men-support channel aku Aku ucapkan terima kasih ya Untuk teman-teman yang baru saja menemukan channel aku Silahkan subscribe, like, komen, dan share ya Terima kasih Dan ini kulit juga kepala udangnya sudah menguning Lanjut sangra ya teman-teman Sampai benar-benar harum Dan ini sudah sangat harum ya Sudah mulai kering Dan lalu akan aku tuang air mendidih Secukupnya ya teman-teman Ini aku masih menggunakan api besar ya Biarkan mendidih dulu Dan ini setelah beberapa saat Aku kecilkan apinya ya teman-teman Dan akan aku tutup Aku rebus sekitar 30 menitan ya Atau boleh lebih Dan ini setelah aku rebus selama 30 menit Airnya sudah menyusut ya Dan ini sudah siap Akan aku saring Sekarang akan aku saring Dan ini kaldu udangnya sudah siap untuk digunakan Aku sisihkan dulu ya Dan ini aku siapkan bahan lainnya Ada udang secukupnya Daging ayam secukupnya Ada jamur Ini jamur Boleh pakai jamur jenis apa saja ya Teman-teman sesuka selera Ada daun ketumbar Ada serai Ada santan Cabai Dan ini juga ada Kecap ikan Dan juga ada Cili paste Thailand ya Ini Dan ini kalurnya sudah aku pindahkan Kedalam panci Dan sekarang Akan aku potong Memotong Ini berikutnya nanti aku peras Ini juga ada bawang merah ya Serainya akan aku geprek ya Ini aku potong menjadi dua Dan ini juga ada lengkuas Aku iris Lalu akan aku geprek ya Ini sekitar 4 iris ya Ini daun jeruk Ini aku Buang bagian tengahnya Dan aku menggunakan 3 buah cabai Atau boleh Lebih Atau boleh juga Dikurangin ya Sesuai selera Akan aku potong Kasar Untuk bawang merahnya Ini tidak diapapain Tak usah diiris ya Dan ini Untuk daun ketumbarnya Aku potong Panjang ya Dan ini Aku sisikan dulu Selanjutnya Akan aku potong Jamurnya Ini aku potong Menjadi 4 bagian Dan ini sudah selesai Akan aku sisikan dulu Dan selanjutnya Akan aku iris Ini daging Dada ayam ya Teman-teman Akan aku iris tipis Lalu aku sisikan dulu Dan selanjutnya Akan aku didihkan dulu Kaldu udangnya Dan masukkan Daun jeruk Serai Cabai Lengkuas Dan juga bawang merahnya Kita tunggu Sampai mendidih ya Dan ini sudah mendidih Lalu akan aku tambahkan Cili pastenya Ini 1 sendok makan Lebih ya teman-teman Nanti kalau masih kurang Boleh ditambahin lagi ya Dan aku masukkan juga Jamur Lalu masukkan juga Risan daging ayamnya Tambahkan kecap ikannya Ketambahkan sedikit demi sedikit ya Nanti kalau masih kurang Rasanya boleh ditambahin lagi Kita didihkan lagi Dan ini sudah mulai mendidih ya Ini harum banget ya teman-teman Segar banget Ini ayam dan jamurnya sudah matang Koreksi rasa ya teman-teman Dan ini aku kecilkan Ini sudah cukup Daging dan jamurnya juga sudah matang Ini aku masukkan Udangnya Dan juga aku masukkan Santannya ya Aduk pelan-pelan ya Agar santannya tidak pecah Ini sudah kurih banget Teman-teman Didihkan kembali Dan ini akan aku Koreksi rasa kembali ya Dan ini sudah mantap Kurih Pedas dan asinnya sudah cukup Ini aku Besarkan kembali sedikit Biar mendidih sempurnya Ini udangnya juga sudah matang Sudah mendidih ya Dan terakhir Masukkan daun ketumbarnya Aduk kembali ya Dan ini apinya sudah aku matikan Dan terakhir akan aku tambahkan Air jeruk mitiknya ya teman-teman Secukupnya sesuai selera ya Kita cobain kembali ya Masih kurang asam Aku tambahkan lagi Aduk kembali Agar tercampur merata Dan ini sekarang aku akan Pindahkan ke mangkok Ini harum banget ya teman-teman Kurih Pedas Asam Segar banget Ini masih ada sisa daun ketumbar Aku tambahkan lagi Dan ini sangat simpel ya teman-teman Sangat mudah kan teman-teman Selamat mencoba ya Semoga video aku bermanfaat Dan ini tom yang kongnya Sudah siap dihidangkan deh teman-teman Terima kasih sudah menonton See you di next video Bye bye